Intro Wali Kota Banjarmasin bersilaturahmi ke Gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat di kawasan Kayu Tangi, Jumat 27 Agustus 2021 Intro Alumnus Fakultas Perikanan ULM ini bertemu jajaran pimpinan kampus perjuangan mulai dari Rektor, Wakil Rektor 1, 2, dan 4 sekaligus Kepala Biro Umum dan Keuangan serta Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas turut berhadir aktivis pemerhati lingkungan yang juga dosen Universitas Lambung Mangkurat banyak hal yang diperbincangkan untuk bersama memajukan Kota Seribu Sungai termasuk upaya penataan ruang terbuka hijau di perguruan tinggi berakreditasi A ini area Alkita ini yang cukup luas nih area di kampus nih Banjarmasin kendiri ini kota yang sempit kan sementara ada perseratan itu kemarin lah perseratan ruang terbuka hijau kalau kita konservasi aja wilayah yang di URM ini tapi pengembangan, pengembangan ada perseratan ya untuk penambahan untuk fasilitas kedua misalnya sepedaian pelajaran tapi menjaga ruang itu untuk tetap terbuka itu kan penting juga konservasi ini ini berharap kan ada dukungan dari Balik Kota yang kita sebenarnya yang penting menjadikan area terbuka hijau nya bisa kita jaga di tahap awal pihak URM berharap bisa mendapat bantuan pengerukan Sungai Pangeran dan Kindau guna rencana pembangunan arboretrum yang akan menghubungkan tiga danau kecil di kampus Banjarmasin fasilitas baru ini disiapkan memperindah kawasan lahan basah sekaligus menjadi sarana penelitian hingga bisa menjadi objek pariwisata baru dan tentunya mengantisipasi musibah banjir kebetulan ada RTH kan di URM ruang terbuka hijau dan itu akan kita manfaatkan ruang terbuka hijau ini nanti akan diwacanakan jadi arboretum dimana di dalamnya nanti akan ada beberapa embung atau danau diharapkan danau tersebut nanti akan bisa menampung air dimana manakala hujan dengan intensitas tinggi mendengar adanya rencana tersebut wali kota langsung menghubungi pejabat terkait yang siap mengerjakan pengerukan dua sungai di tahun depan mantan aktivis Masjid Kampus ULM ini juga turut mengucapkan terima kasih atas perhatian besar Universitas Lambung Mangkurat terhadap pengembangan kota Banjarmasin yang diharapkan bisa terus berkelanjutan dan juga pengelolaan sungai terutama sungai Pangeran dan Sungai Kidaung antisipasi banjir dan lain sebagainya dan mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan kerjasama kan kami juga sudah punya MOU untuk kerjasama penelitian dan lain sebagainya kira-kira keberadaan ULM bisa bisa mensupport pemerintah kota dalam penelitian dan juga pengembangan kota kira-kira keberadaan ULM bisa ke depan pasca pandemi dan juga antisipasi banjir Tim Liputan ULM Channel melaporkan